Intro Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marimil Imade Wahyu Santoso yang diwakili oleh Wadan Puskomal menghadiri rapat pimpinan TNI Angkatan Laut tahun 2023 di Auditorium Yosudar Sodin Mama Besal Silangkap Jakarta Timur Rapim yang mengusung tema TNI Angkatan Laut siap memwujudkan TNI sebagai Patriot NKRI guna mendukung pembangunan nasional ini dibuka Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali merupakan kelanjutan dari Rapim Kemhan Rapim TNI Polri dan Rapim TNI sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan Laut dalam upaya pembinaan dan pembangunan TNI atau TNI Angkatan Laut ke depan disamping menjadi sarana untuk melakukan evaluasi berbagai program, kegiatan dan kemampuan maupun gelar TNI Angkatan Laut tahun 2022 serta menyampaikan visi dan arah kebijakan sebagai panduan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut sehingga rencana pembangunan TNI Angkatan Laut di depan dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang diketapkan Komandan Puskomal, Brigadir Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso bertindak selaku iru pada upacara tradisi penganugerahan baret Kops Polisi Militer TNI Angkatan Laut kepada siswa Dikmaba Angkatan 42 Gelombang 1 dan Dikmata Angkatan 42 Gelombang 1 tahun 2022 di lapangan APEN Puskikomal Kodik Dukum Surabaya pelaksanaan kegiatan upacara tradisi penganugerahan baret Kops Polisi Militer merupakan bagian sangat penting dan tidak terpisahkan dari perjalanan hidup seorang prajurit Polisi Militer Angkatan Laut yang bersemboya Wicna Wira Widayaka penegak hukum kesatria arif dan bijaksana kegiatan ini adalah suatu bentuk penghargaan bentuk dari suatu pencapaian dari perjuangan selama ini dalam menumbuhkan nilai-nilai jiwa kursa dan kemampuan untuk menjadi prajurit polisi militer yang handal dan selalu siap dan berhasil di setiap penugasan dengan disahkannya penggunaan baret Polisi Militer ini semoga dapat menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit dan terus meningkatkan kemampuan dalam IPTEC terampilan, kemampuan fisik, mempunyai jati diri dan bertanggung jawab serta disiplin yang tinggi guna mendukung tugas kepolisian militer demi kepentingan TNI Angkatan Laut TNI bangsa dan negara Pursat Polisi Militer Angkatan Laut serta POM Hantama 3 Jakarta secara gabungan melaksanakan pekan disiplin operasi penegakan ketertiba dalam rangka menyambut HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda pertama di Komplek Perumahan Dinas TNI Angkatan Laut Kelapa Gadi dan kedua di Jalan Yosudar Sojakarta Utara Sasaran dari kegiatan obsekaktif adalah prajurit TNI Angkatan Laut dan PNS dengan menitik beratkan kepada kelengkapan identitas prajurit dan PNS kondisi kendaraan dan kelengkapan surat-surat kendaraan umum maupun dinas dalam pekan disiplin kali ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran polisi militer seluruh wilayah Indonesia diharapkan dengan diadakannya kegiatan pekan disiplin tersebut dapat memberikan efek jira serta menjadikan para prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut lebih disiplin dan menaati peraturan yang berlaku Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menyelenggarakan rapat kerja teknis tahun 2023 dengan tema pengembangan organisasi POMAL yang profesional modern dan tangguh dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut pada Komandan Satuan Polisi Militer dan KADIS atau KASAPOVOS seluruh Indonesia yang bertempat di gedung RB Supar dan Kelapa Gading Jakarta Utara Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut secara resmi membuka acara RAKERNIS POMAL tahun 2023 penggiatan RAKERNIS POMAL kali ini dilaksanakan selama satu hari dan ditutup langsung oleh dan PUS POMAL Brigjen TNI Marinit Imadi Wahyu Santoso yang sebelumnya memberikan pembekalan dan penekanan kepada peserta RAKERNIS terkait dengan pelaksanaan tugas pokok POMAL secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan organisasi POMAL ke depannya selanjutnya dilaksanakan foto bersama dan PUS POMAL peserta seluruh peserta RAKERNIS di gerbang pistol silang PUS POMAL Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih yang rutin dilaksanakan pada tanggal 17 di lapangan hitam aku PUS POMAL Kelapa Gading Jakarta Utara upacara penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Komandan PUS POMAL Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SHMTR Opsla CHRMP selaku inspektur upacara serta diikuti oleh seluruh personil PUS POMAL dalam amanat kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang dibacakan oleh Wakil Pus POMAL menyampaikan bahwa upacara bendera yang diselenggarakan setiap tanggal 17 memiliki arti penting bagi kita semua hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat juang dan cinta tanah air serta sebagai media komunikasi unsur pimpinan kepada satuan-satuan di bawahnya untuk menyampaikan kebijakan dan perintah serta informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjelang peringatan HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut keluarga besar PUS POMAL melaksanakan doa bersama dimana bagian beragama Islam doa bersama dilaksanakan di Masjid Biru Anijam untuk yang beragama Kristen melaksanakan ibadah di ruang VIP lapangan tembak PUS POMAL dan untuk yang beragama Hindu melaksanakan ibadah di Pura Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara diharapkan dengan dilaksanakannya doa bersama di Maghubus POMAL dan di seluruh jajaran seluruh rangkaian peringatan HUT ke-77 POMAL tahun 2023 dapat berjalan dengan aman dan lancar serta menjadikan polisi militer Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.